Pedang Pusaka Dewi Kahyangan Jilid 19 Yang disebarkan adalah hobal bius terkena milik Behoa Popo yaitu pek lihi yang tabung bambu itu selalu disimpannya di dalam saku apabila hendak menggunakannya sangat mudah hanya tinggal menekan tombolnya saja dalam jarak satu depa, setiap orang yang mencium harum obat itu akan serakulai tidak sadarkan diri seketika. Belakangan nama Behoa Popo mulai naik daun dia tidak menggunakan obat bius yang dianggap rendah oleh kaum bulim itu lagi siapa yang tidak ingin mempertaltankan nama baiknya di dunia ini. Sampai Ciok Ciulan tumbuh dewasa dan sering berkelana di dunia kangong bersamanya malah dia se-NNG berkelana seorang diri bagi seorang gadis lentu banyak tangan yang akan diperolehnya. Belum lagi kalau berjalan di pegunungan atau hutan di Malamhan, banyak bina yang buas dan ular berbisa yang akan mengincar oleh karena itu dan menyerahkan sabung bambu dan obat biusnya sekaligus kepada Ciok Ciulan untuk sekedar menjaga diri apabila dalam keadaan berbahaya. Witing Sin Liao sudah menduga akan hal itu dialau meskipun Behoa Popo sudah ada belasan tahun tidak menggunakan obat bius itu, tapi Putnya masih berusia muda. Teklih yang memang senjata yang tepat untuk melindungi diri dia tidak mungkin tidak menyerahkan tabung bambu dan obat bius itu kepada Ciok Ciulan. Goa itu banyak celahnya. Apabila Ciok Ciulan berhasil menyebarkan obat bius itu ke dalam dan membuat Copo Cu dan komplotannya pingsan, bukankah hal itu memudahkan pekerjaan yang lamnya? Sedangkan bagi gadis itu, oleh karena ibunya pernah berpesan apabila tidak terlalu genting jangan sampai menggunakan obat bius tersebut, Maka dia tadinya ragu-ragu akhirnya setelah menjelaskannya berkali-kali, Ciok Ciulan baru berhasil dibujuk. Kita kembali pada kejadian di dalam Goa untuk menutupi apa yang difakukan oleh Ciok Ciulan, Witing Sin Liao sengaja tersawat terbahak-bahak. Copo Cu apakah kau kira kami tidak berani menerjang ke dalam? C. N. N. G. Pedang Witing Sin Liao telah terhunus tangan kanannya dikembangkan tangan kanan menggenggam pedang terlihat sinar berpijar dengan melinlangkannya di depan dada, dia maju ke depan. Tindakannya menghunus pedang sebetulnya hanya bersandiwa rasa ajaraknya dengan Goa itu masih sejauh delapan cun tapi dia baru saja maju dua langkah, Ketika Ciek Ban Ching berseru bengtai hiap, biarlah Osiu yang menghadapi dia. Supohin menyusul berteriak Nenek jahat hari ini adalah hari kematianmu. Copo Cu, kau berani menggunakan ilmu Imciu untuk melukai orang, Kong Cu tidak akan mengampunimu teriak Song Bun Chun kalap. Di dalam celah Goa itu debu betebaran koloran masih tersebar di mana-mana. Pengelihalan tenlu semakin tidak jelas ketika mereka berteriak ramai-ramai itulah Cieok Cieulan menyehnap ke dalam celah Goa Yok Sao Chun takul akan terjadi sesuatu yang lidah diingkap dengan mempercepat langkahnya. Dia segera mengintil di belakang Cieok Cieulan kedua orang itu membelok ke tikungan pertama mereka melangkah lagi kira-kira beberapa cun, terlihat sebuah tikungan yang membelok ke arah kiri andai kata setiap Goa berbentuk mtu, maka yang mereka masuki sekarang adalah pintu kedua. Dinding yang menghalang tikungan kedua itu sangat tebal. Cieok Cieulan menyelingap ke arah kanan langkah kakinya dibuat seringan mungkin tiba-tiba dia tersandung sesuatu benda yang lembut, hampir sajalah terjatuh. Gadis itu terkejut sekali. Dia tidak berani mengeluarkan suara sebelah tangannya menopang pada dinding Goa kakinya menyentuh benda itu. Ternyata manusia dan dalam keadaan rebah di atas tanah Cieok Cieulan mencoba menendangnya perlahan-lahan tubuh Isu sama sekali tidak bergerak. Hatinya serlonjak saking gembira tanpa perlu dikatakan lagi, orang yang rebah di atas tanah itu pasti copo cu. Tentu dia sudah mencium pekli hiang yang disebarkan oleh Cieok Cieulan dan sekarang dalam keadaan tidak sadarkan diri. Dengan terburu-buru dia membalikan tubuhnya. Yok To Aku, panggilnya dengan suara lirih. Yok Sao Chun menghampirinya. Ada apa tanyanya? Di sini rebah seseorang kemungkinan besar dia adalah copo cu. Aku menyebarkan obat dius sehingga tidak sadarkan diri cepat kau tepuk tanganmu sebagai isyarat agar mereka segera masuk ke dalam. Kita sendiri meneruskan penyelidikan ke arah Deparv Sahut Cieok Cieulan. Yok Sao Chun ikut gembira. Lan Moai, kau sungguh hebat. Dengan care apa kau berhasil melumpuhkannya sanyanya penasaran. Obat dius ibu selatu mengatakan kepadaku bahwa obal ini adalah mainan rendah. Bagi kaum bulim aku hanya membawanya sebagai pendung diri apabila bukan dalam keadaan terdesak. Aku sama sekali tidak boleh menggunakan obat dius tersebut. Tadi Beng Chiampu membujukku tugas kita sekarang adalah menyelamatkan Song Lo Ya Chu tidak mungkin berhasil tanpa menggunakan obat dius kata Cieok Cieulan dengan wajah sersipu-sipu. Tentu saja Yok Sao Chun tahu mengapa dia merasa jengah. Lan Moai, apa yang kau lakukan adalah benar obat dius maupun racunnya sendiri bukan benda yang jahat tinggal apa tujuan orang yang menggunakannya saja. Bisa untuk kebaikan, bisa juga untuk kejahatan. Demi menyelamatkan Song Lo Ya Chu, meskipun harus menggunakan obat dius tapi tujuan kita mulia sekali jadi apa salahnya hiburnya. Sepasang matu Cieok Cieulan yang bening berkilauan dalam kegelapan. Yok To Ako, mendengar perkataanmu ini hatiku jadi lega, sahutnya dengan suara lembut. Yok Sao Chun tersenyum-senyum kemudian menetpuk tangannya sekali mengarah keluar goa. Wajah Witing sebelum Masa Hitiawa cerah seketika. Cieok Kou Nio sudah berhasil katanya. Sengbun Chun terpana. Cieok Kou Nio sudah berhasil benarkah kepandainya begitu linggi tanyanya dengan suara ragu. Cieok Ban Ching tersenyum simpul. Itulah bagian dan rencana kunsu yang sempurna, katanya. Mari kita masuk ajak Witing Sin Liao. Dia langsung membuka jalan bagi yang lainnya Cieok Ciu Lan yang mendengar langkah kaki segera bertanya apakah Beng Chiampo yang menuju ke men. Tepat apakah Copo Ciu sudah Cieok Kou Nio bikin rubuh. Dia sudah terkulai di ala es sana, sahut Cieok Ciu Lan. Cieok Kou Nio memang dapat diandalkan sekali masuk langsung mengenai sasaran, kata Witing Sin Liao. Cieok Ciu Lan malu sekali. Kunsu terlalu memuji Cui silahkan masuk ke dalam aku dan yokto aku akan menyeltik sebelah sana, sahutnya. Tunggu dulu teriak Witing sebelum Masa Hitiawa mencegahnya kita belum tahu bagaimana keadaan di dalam sana seberapa dalamnya guahwa ini, lebih-lebih tidak tahu ada beberapa orang kawanan penjahat yang ada di dalam sana. Oleh karena itu, maksudlah Osiu, meskipun Cieok Kou Nio letak sebagai orang perlama yang masuk menyelidiki tapi setidaknya harus menambah satu orang pembantu yang menyertai Nona dia menolehkan kepalanya Song Sao Cheng Cuka serta Yok Sao Cun menyertai Cieok Kou Nio. Apabila Nona itu mendapatkan bahaya apa-apa, kalian harus turun tangan melindunginya. Seng Bun Cun menjura dalam-dalam. Cai He menurut perintah, sahutnya. Sementara itu, Cieok Ban Ching sudah menotok jalan darah Copo Chu. Beng Tai Hiap, bagaimana kita harus membereshan dia? Witing Sin Tiawa tertawa lebar. Lao Siu hanya menjadi kunsu penerjang guahwa ini sedangkan urusan yang lainnya, terserah Cieok Chong Koan, sahutnya. Heng Teh tidak beram menenma, kata Cieok Ban Ching. Kunsu tidak mengatakan apa-apa men kita masuk saja, sahut Cieok Ciu Lan. Witing Sin Tiawa menyodorkan bola api kepada gadis itu. Di sini tidak terdapat cahaya sama sehali sedangkan jari sendiri saja tit. Akler lihat apalagi di dalam sana Cieok Kop Vemo bawa saja bola api ini. Cieok Ciu Lan menenma bola api yang disodorkannya. Seng Sao Cheng Chu, Yok To Aku, men kita masuk. Dia segera membalikan tubuh dan melangkah ke depan Yok Sao Chun serta Song Bun Chun mengintil di belakangnya dari tengah guah menuju ke tikungan lainnya. Hanya tiga langkah sekarang mereka sudah mempunyai cukup banyak pengalaman tubuh mereka tetap menempel di dinding, langkah kaki diringankan tidak terdengar sejikit suara pun yang keluar dari mulut mereka. Sampai di mulut guah yang lain, tangannya menepuk perlahan pada Yok Sao Chun sebagai isyarat agar dia menghentikan langkahnya Yok Sao Chun juga menepuk perlahan satu kali pada tangan Song Bun Chun. Mereka mengendap dengan bentuk barisan yang rapi. Tempat itu gelap sekali meskipun di hadapan kita berdiri seseorang belurn tentu kita dapat melihatnya Chok Ciu Lan memusatkan perhatiannya namun tidak ada gerakan apapun yang mencurigakan tangan Kinnya letap menggenggam tabung peklihi yang kakinya bergerak perlahan tubuhnya dibungkukan sedikit tangan Kinnya yang Menggenggam tabung diarahkan ke dalam gol perlahan-lahan dipijatnya tonjolan yang terdapat di ujung bambu. Dia takut kalau tabung itu tidak dipersiapkan sejak semuta, tahu-tahu kepergok oleh musuh yang menerjang keluar. Setelah menekan sonjolan tabung itu, hatinya menjadi tenang seandainya kepergok oleh musuh pun dia tidak khawatir lagi. Chok Ciu Lan menarik kembali labung bambunya tubuhnya ditegakan dan ia tak menempel di dinding perlahan-lahan dia menarik nafas panjang. Yok Sao Chun tidak dapat menahan ingin sahunya. Apakah sudah kau laksanakan tanyanya? Sudah sahut Chok Ciu Lan dengan kepala manggut-manggut tapi kilat tidak tahu seberapa luas tempat di dalam sim dan berapa orang yang ada satu kita tunggu lagi sebentar baru masuk ke dalam. Tiba-tiba dia tengah sesuatu tangaftnya kembali mengeluarkan botol kecil dan mengeluarkan dua butir pil dan dalamnya disodorkannya ke tangan Yok Sao Chun. Berikan obat ini kepada Song Sao Cheng Chu suruh dia telan semuanya. Yok Sao Chun menerima pil resebul dan sangan Chok Ciu Lan dan diberikannya kepada Song Bun Chun. Sung Heng, telan obat ini, katanya. Obat apa ini tanya Song Bun Chun? Obat penawar, sahut Yok Sao Chun. Song Bun Chun menuruti permintaan Yok Sao Chun ditelannya pil sersebut. Yok Heng, Chok Kou Niu. Yang disebarkan olehnya adalah sejenis obat dius, tukas Yok Sao Chun. Song Bun Chun tertegun. Tidak heran nenek itu mudah sekali dilumpuhkan olehnya. Mari kita masuk, serdengar suara lirik Chok Chiu Lan. Lan Muai lebih baik aku saja yang masuk tebih dahulu tanpa menunggu jawaban gadis itu, dia segera melangkah mendahului. Tidak salah Chok Kou Niu, kau sudah membuat orang yang di dalam sidak sadarkan diri seharusnya sekarang kami yang membuka jalan. Lanjut Song Bun Chun. Dia segera mengikuti tindakan Yok Sao Chun. Chok Chiu Lan mengendap-endap sambil merabah dinding baru maju beberapa langkah mereka sampai pada sebuah celah yang iebar. Dia menghentikan langkahnya dan mendengarkan dengan seksama selain langkah kaki mereka, dia tidak mendengar apa-apa lagi. Terdengar suara. Tip tempat itu terang-benderang seketika. Rupanya Chok Chiu Lan sudah menyalakan bola apinya. Pertama-tama matanya rada silau setetah sudah terbiasa, dia mengedarkan pandangannya ke sekeliling sempat itu tampaknya cukup luas. Paling tidak sekilar ruangan itu ada 45 dipa besarnya pas di pintu masuk, terlihat seorang gadis berpakaian hijau dengan tangan menggenggam pedang panjang dan duduk di atas sebuah batu besar. Tidak jauh dari Chok Chiu Lan masih ada seorang budak cilik yang juga mengenakan pakaian hijau dan di sampingnya ada seorang laki-laki berusia lanjut dengan pakaian biru longgar kedua orang itu terkulai pingsan di atas tanah. Sekali lirik saja, Chok Chiu Lan segera mengenali kakek tua berbaju biru itu. Dia adalah kakek pemilik kedai makan di Kua Chiu yang mempunyai julukan Hou Jiao San Bu Hai. Tempat itu merupakan ujung goa oleh karena itu, keadaannya juga lebih lebar dari yang lain di atas batu sudut dalam terlihat seorang laki-laki setengah baya yang duduk menyandarkan diri ke sika bola api menyala tadi, mulut Song Bun Chun mengeluarkan seruan serkeiut. Tia ternyata Tia memang ada di sini dia segera menghambur ke arah laki-laki itu. Orang tua itu memang Song Lo Ya Chu, Seng Cheng San yang diculik oleh kawanan penjahat kedua matanya terpejam rapat tampang kelihatan senang tentunya dia sudah serbius oleh peklihiang yang disebarkan Chok Chiu Lan. Seng Bun Chun membalikan tubuhnya dengan panik. Chok Kou Mo, kemungkinan Chia Hu Uga sudah terkena obat dius harap Kou Nyo segera membenkan obat penawarnya. Chok Chiu Lan tertawa lebar. Harap Sao Cheng Chu sabar sejenak. Lebih baik kita tunggu kedatangan Beng Chiang Pu dan Chiek Chong Kuan komplotan penjahat ini banyak akal bulusnya kita harus waspada, sahutnya. Wajah Song Bun Chun merah padam. Apa yang dikatakan Chok Kou Nyo ada benarnya? Yok Sao Chun memandang ke arah Chok Chiu Lan. Apakah kita boleh mengundang Beng Chiang Pu masuk ke datang sekarang tanyanya? Chok Chiu Lan tersenyum simpul. Kita tidak perlu memanggilnya asal bola api ini menyala, mereka segera masuk dengan sendirinya, sahutnya. Baru saja perkataannya selesai benar saja terlihat Chiek Ban Chin dan Witing Sintiawa melangkah masuk bersamaan. Witing Sintiawa mendongakan wajahnya bibirnya mengembangkan senyuman. Merepotkan Chiek Kou Nyo, katanya. Beng Chiang Pu jangan sungkan, sahut Chiek Chiu Lan tergopoh-gopoh dengan tubuh membungkuk tatapan Chiek Ban Chin terpaku kepada Song Cheng San. Wajahnya cerah seketika. Ternyata Lao Cheng Chiu benar-benar ada di sini serunya girang dia melangkahkan kakinya dengan maksud mendekati. Witing Sintiawa cepat-cepat menghadang di depannya. Chiek Chong Kuan, tunggu dulu. Apakah ada sesuatu yang ingin Beng Tai Hiap katakan tanya Chiek Ban Chin. Witing Sintiawa merenung sejenak. Mereka pernah menggunakan longsanit pi untuk menyaru sebagai Beng Chu. Apakah mungkin mereka mengulangi permainan yang sama? Letih baik kita berhati-hati, kalanya. Chiek Ban Chin tertegun. Lalu, menurut pendapat Beng Tai Hiap, apa yang harus kita lakukan? Hanya dengan satu kerunahkan pengaruh obat diusnya lalu kita lihat perkembangannya nanti dia menolahkan wajahnya kepada Song Bun Chun. Tetapi, untuk mengetahui palsu tidaknya Beng Chu ini, maka Sao Cheng Chu dan Chiek Chong Kuan tidak boleh berada di tempat ini. Di rumah ini tidak ada peraturan seorang anak menguji ayahnya, kata Witing Sintiaw. Apalah yang dikatakan oleh Beng Tai Hiap memang benar. Lao Siu dan Kong Chu akan mengundurkan diri. Sahut Chiek Ban Chin dia menolahkan kepalanya ke arah. Yok Sao Chun ini adalah obat pembunah racun pembuyar tenaga yang dibawa oleh Yok Siang Kong. Long Sanit Pei meletakkannya di bawah bantal ketika kedoknya terbongkar. Lao Siu segera mengambil dan menyimpannya. Rasanya komplotan penjahat tersebut tidak mungkin memunahkan racun yang mengendap di dalam lubuhnya. Kalau orang itu benar-benar Lao Chiang Chu, tolong Yok Siang Kong benkan. Kepadanya, Yok Sao Chun menemah botol itu sambil menganggukan kepalanya beberapa kafi Chiek Ban Chin mengajak Song Bun Chun keluar dan goa tersebut. Witing Sintiaw menoleh ke arah Yok Sao Chun dan Chieok Chiulan. Urusan ini masih memerlukan bantuan dan jiwi, kalanya. Harap Beng Chiampul membentuk tunjuk, sahut Yok Sao Chun. Witing Sintiaw menghampin mereka sambil mengelus-elus dagunya, dia berbisik dengan suara rendah Yok Sao Chun dan Chieok Chiulan menganggukan kepalanya dan menyahut bo ampu menurut perintah jawab mereka serentak. Bagus Chieok Kounio boleh memberikan obat penawarnya sekarang, satu kata WTMG Sintiaw. Chieok Chiulan mengiakkan dia berjalan menuju Song Cheng San dikeluarkannya sebuah botol kecil dari sakunya dan mencolek sedikit dengan kuku jam serta dioleskan ke hidung Song Cheng San. Orang tua yang serbius itu seperti tersentak dia bangkis satu kali dan sersadar seketika matanya terbuka melihat Witing Sintiaw Yok Sao Chun dan Chieok Chiulan yang berdiri di hadapannya wajahnya segera bersen. Beng Toheng, Yok Siang Kong, bagaimana kalian dapat menemukan sempat ini tanyanya heran. Witing Sintiaw menjura dalam-dalam. Syukurlah kalau Beng Cu sudah sadarkan diri tetapi Heng Te penasaran, ada sesuatu yang ingin dicefnya kan sahutnya. Oh Song Cheng San meliriknya sekilas apa yang ingin Beng Toheng tanyakan. Seandainya Heng Te mengucapkan kata-kata yang salah harap Beng Cu tidak memasukkannya ke dafam hati, kata Witing Sintiaw. Delapan partai besar sudah seperti keluarga sendiri seandainya salah berkata sedikit saja, untuk apa dipersoalkan sahut Song Cheng San mendengar perkataan Beng Cu ini, hati Heng Te menjadi tenang, sahut Witing Sintiaw dia menoleh kepada Yok Sao Chun dan Chieok Chiulan periksa. Yok Sao Chun dan Chieok Chiulan segera mendekati Song Cheng San dan menjura dalam-dalam. Song Loh Ya Chu, maafkan Bo Am Pu kata Yok Sao Chun. Yok Siang Kong apa yang kalian ingin lakukan tanya orang tua itu? Bo An Seng menerima perintah Beng Chiampu untuk menggeledah tubuh Song Loh Ya Chu, sahut Yok Sao Chun. Untuk apa menggeledah seluruh tubuh lo hutanya Song Cheng San Yok Sao Chun tampak serba salah dia melirik ke arah Witing Sintiaw. Ini titik. Tidak apa-apa, Yok Siang Kong katakan saja kata Song Cheng San karena-karena, dia mengatakan karena dua kali, kemudian tidak sanggup melanjutkan lagi. Karena ingin melihat apakah Song Loh Ya Chu mengenakan topeng kulit manusia tukas Chieok Chiulan. Untuk apa Loh Hu mengenakan topeng kulit manusia tanya Song Cheng San semakin bingung. Tentu saja karena ada yang menyamar sebagai Song Loh Ya Chu, sahut Chieok Chiulan datar. Apakah Loh Hu Song Cheng San juga ada palsunya? Chieok Chiulan tertawa dingin. Sulit untuk dikatakan siapa tahu kau ini juga samaran Long Sanit Pei sahutnya. Long Sanit Pei? Siapa Long Sanit Pei? Apakah dia menyaru sebagai Loh Hu tanya Song Cheng San berturut-turut tampaknya dia agak tergoncang. Dapatkah Kou Nimar mencintakan kejadian yang selengkapnya? Aku tidak tahu apakah aku boleh mengatakannya sahut Chieok Chiulan. Silahkan Chieok Kou Nio katakan saja, tukas Witing Sintiaw. Chieok Chiulan kemudian menceritakan bagaimana Yook Sao Chun mendapatkan obat pemunah racun pembuyar tenaga dan bersama-sama dengannya mengantarkan ke Tian Hua San Cheng. Bagaimana dia membongkar ke dok Long Sanit Pei Sui Yei Hu yang menyamar sebagai Song Loh Ya Chu sampai bagaimana mereka berhasil menemukan goa tersebut dan mengatur rencana untuk menyelamatkan Song Loh Ya Chu. Song Cheng San tertegun. Ternyata setelah menculik Loh Hu mereka masih melakukan banyak hal dia menganggukan kepalanya tidak aheran kalau kalian curiga kepada Loh Hu entah dengan care apa kalian baru percaya kalau Loh Hu ini bukan barang palsu tanyanya. Untuk memberdakan asli dan palsunya mudah sekal tanya saja sekarang rasanya agak kata-kata Chieok Chiulan berhenti di tengah jalan. Kau Nyo katakan saya, sahut Song Cheng San. Chieok Chiulan mengeditkan matanya dengan gaya acuh-ta'acuh dia bertanya. Seng Loh Ya Chu ditempatkan di goa ini mengapa mereka tidak menotok jalan darahmu atau mengikat kaki tanganmu? Loh Hu terserang racun pembuyar tenaga. Seluruh kekuatan tubuh ini sudah hampir lenyap buat apa mereka mengikat kaki tangan atau menotok jalan darah Loh Hu sahutnya sambil tertawa getir. Betul sekali justru karena racun itu, maka tenaga Song Loh Ya Chu hampir lenyap sebagai orang yang terpilih sebagai bulim Beng Chu. Tentunya ilmu Song Loh Ya Chu tinggi sekali kalau saja racun itu sudah hilang kita akan mengetahuinya dengan mudah, kata Chieok Chiulan. Lan Muai, ada satu jalan. Kita toh memang sengaja mengantarkan obat pemunah bagi Song Loh Ya Chu. Bagaimana kalau kita minumkan obat ini dan tunggu sebentar sampai racunnya punah? Setelah itu tentu tidak sulit mengetahui palsu tidaknya Song Loh Ya Chu ini, kata Yok Sao Chun. Sebetulnya apa yang mereka katakan termasuk bagian sandiwara yang direncarakan oleh Witing Sintiau. Tapi Chieok Chiulan pura-pura bingung dan menoleh kepada Totiang itu. Bagaimana menurut pendapat Beng Tai Hiat tanyanya? Witing Sintiau mengelus-elus jenggotnya seakan sedang berpikir keras. Boleh juga dicoba entah bagaimana pendapat Beng Chu sendiri. Kalau Beng Toheng merasa akal ini baik, maka Lohu juga setuju saja. Sahut Song Cheng San baiklah kalau begitu dia menggapaikan tangannya Yok Sao Hiat boleh mengeluarkan obat penawar itu dan minumkan kepada Beng Chu. Yok Sao Chun mengiakkan dia mengeluarkan botol kecil dan dikeluarkannya lima butir pil disodorkannya kehadapan Song Cheng San. Dan Song Lo Ya Chu menang mapil tersebut di tangan dan langsung meneguknya. Song Lo Ya Chu setelah menerima obat penawar tersebut setidaknya harus duduk menenangkan diri beberapa saat, agar reaksinya cepat, kata Chieok Chiulan. Song Cheng San mer turut dan duduk menyandarkan diri matanya perlahan-lahan dipejamkan Witing Sintiau mengundur satu langkah. Beng Chu sudah meminum obat itu mungkin sepenganan nasi, baru bisa pulih sementara itu, lebih baik kita uka beristirahat. Katanya setelah itu dia menggunakan ilmu Chouan N. N. Judbit dan berbisik kepada Yok Sao Chun dan Chieok Chiulan. Kita harus hati-hati siapa tahu yang ini barang palsu dan akan menyulitkan kita. Yok Sao Chun dan Chieok Chiulan mengangguk secara diam-diam mereka mencari sebuah batu besar sebagai tempat duduk masing-masmuk namun perhatian mereka tetap dituukan kepada Song Cheng San. Tepat pada saat itu tiba-tiba terdengar suara langkah yang cepat berkumandang ke dalam Gowa Witing Sintiau dan yang lainnya sudah mendengarkan. Meskipun langkah orang itu cepat tapi membawa kesan lerburu-buru, seakan telah terjadi sesuatu yang gawat mereka langsung membalikan tubuh dan menuju mulut Gowa untuk menyambut. Terlihat bayangan seseorang memtas yang datang rupanya Ye Uliong Kiam Kek Su Pohim. Sebetulnya Witing Sintiau yang menugaskan agar dia menjaga di mulut Gowa yang paling luar kemungkinan besar karena Chieok Ban Ching dan Yok Bun Cun tidak diizinkan masuk, maka dialah yang mewakili mereka dapat dipastikan kalai di depan Gowa telah terjadi sesuatu. Hati Witing Sintiau tercekat dia bergegas maju untuk menyambut. Su Toheng, apa yang terjadi di liar sana tanyanya cemas. Su Pohim tampak tertegun. Bagaimana Beng Heng bisa tahu? Heng teh hanya sekedar menduga-duga saja, sahut Witing Sintiau. Apa yang diduga Beng Toheng memang tidak salah, tadi Lyok Toheng masuk ke dalam dan menggatakan bahwa di atas bukit di depan sana sudah datang bala bantuan kawanan penjahat. Tampaknya jumlah mereka juga tidak sedikit mereka sedang menantikan perintah Beng Heng, bagaimana harus menghadapinya kata Su Pohim. Apakah Lyok Toheng ada menyebutkan siapa saja dan pihak musuh yang datang tanya Witing Sintiau? Sekarang ini masih belum jelas bagaimana keadaan di dalam sahut Su Pohim. Beng Cu sudah meminum obat penawar untuk sementara, masih belum ketahuan palsu tidaknya, kata Witing Sintiau dengan suara rendah. Jadi apa yang harus kita lakukan tanya Su Pohim? Kita harus menunggu sampai kekuatan Beng Cu pulih kembali kalau dia sudah sadar baru kita uji asli palsunya dengan ilmu silat dia menggapaikan tangan Fa kepada Ciok Ciulan. Gadis itu segera menghampiri ada perintah apa Beng Ciam Poh tanyanya dengan ada berbisik. Mulut Witing Sintiau bergerak-gerak dia menggunakan ilmu Coan Im Judbit untuk menyampaikan kata-kata. Bala bantuan komplotan penjahat itu sudah tiba Laosiu hendak keluar melihat-lihat keadaan kalau Beng Cu tersadar nanti, Teruskan rencana yang sudah kita siapkan di sini hanya kau dan Yok Sau Hiap berdua yang menjaga andai kata dia menggunakan kesempatan keadaan kalian yang hanya berdua dalam saat genting, terpaksa Ciok Kou Nyo Hacus menghadapinya dengan pelih yang Bo Ampua sudah ingat semuanya sahut Ciok Ciulan. Suto Heng, mari kita keluar ajak Witing Sintiau. Suto Heng mengiakan mereka bergegas keluar Ciek Ban Ching yang melihat kedatangan mereka segera bertanya Beng Tai Hiap Lao Cheng Chu. Witing Sintiau tidak membiarkan dia berkata lebih lanjut. Beng Chu sudah minum obat penawar sekarang masih belum terlihat apakah yang ini asli atau tidak terpaksa menunggu sampai dia sadar kita harus membagi tugas. Slaus Yu sudah membenpesan kepada Ciok Kou Nyo dan Yok Sau Chun rasanya tidak akan terjadi apa-apa dia menoleh ke arah Suto Heng. Lebih baik Suto Heng membawa Nans jahat itu ke dalam goa kemudian keluar lagi untuk menyambut di sini biar Ciek Chong Kuan dan Song Sau Cheng Chu yang men, agar di celah sebelah sini, keadaannya paling rumit. Banyak sekali lekukan, gampang menyerang tak mudah diserang juga merupakan benteng yang penting. Dalam keadaan terdersak, kita bisa mengundurkan diri ke tempat lain. Asal Beng Chu sudah sadar dan dapat dipastikan keasliannya kita sudah boleh keluar titik berama untuk menyambut musuh. Supo Heng mengiakan sebelah tangannya menarik Chopo Chu dan masuk ke sebelah dalam goa Witing Sin Tiawa melewati Song Bun Chu dan Ciek Ban Ching keluar dari tengah goa sampai di depan dia melihat Bucu Tai Su sedang berdiri tegak menaga. Rembulan masih memancarkan sedikit sinarnya hamparan luas terbentang di depan metel, Ternyata bayangan-bayangan orang tampak remang-remang paling tidak, jumlah mereka ada tujuh atau delapan orang mereka sama sekali tidak menyerang ataupun berteriak semuanya berdiri di ujung bukit seseorang yang kedudukannya lebih tinggi dan belum tiba di tempat ini, lanjut Witing Sin Tiaw. Mengapa Beng Toheng mempunyai pandangan demikian tanya Hui Hang Isu sambil mengerutkan keningnya? Dengan melihat apa yang ada di hadapan kita sekarang, mereka semuanya termasuk tokoh golongan hitam yang sangat terkenal, kejahatan mereka satu dan yang lainnya hampir seimbang siapa yang dapat memerintah mereka-mereka ini kalau bukan seseorang yang ilmunya jauh lebih tinggi dan mereka sahut Witing sebelum masa hitiau. Kan Sitong mengangguk-anggukan kepalanya. Kata-kata Beng Toheng memang masuk akal, katanya. Tepat pada saat itu, terlihat dan atas bukit ada penerangan yang bergerak karena ketiga orang itu berdiri di mulut goa dan ada bucu Taisu yang menghalangi, maka mereka tidak dapat melihatnya. Hui Hang Isu berdiri berhadapan dengan Witing Sintiau. Dia yang pertama kali melihat kelebatan sinar tersebut. Ada lagi orang yang datangi serunya kalau dilihat dan sinar penerangan, rasanya lebih dari satu orang, lanjutkan Sitong. Witing Sintiau segera membalikan tubuhnya dan ikut memperhatikan. Kemungkinan kawan art perijahat itu datang lagi, katanya. Beng Toheng seperti seorang jururamal sa, ah, sahut Hu Hang Isu dengan maksud bergurau. Meskipun Heng Teh hanya menduga, tapi tebakan Heng Teh tidak akan meleset terlalu, ah, kata Witing Sintiau. Coba katakan agar Tinto tambah pengalarnan, sahut Hu Hang Isu. Heng Teh hanya berkata menurut keadaan coba pikirkan baik-baik biasanya kalau ya Heng Teh sedang melakukan penyelidikan dia tidak mungkin membawa penerangan dengan terang-terangan sedangkan mereka yang datang sekarang malah disediakan oleh kawanan yang sampai lebih dahulu. Kalau mereka bukan satu komplotan, tentu kelakuan mereka tidak akan seperti ini, kata Witing Sintiau menjelaskan. Tanpa sadar, Hu Hang Isu menganggukan kepalanya sambil tersenyum. Tampaknya Beng Toheng benar-benar mempunyai bakat kunsu. Dari luar goa, penerangan semakin mendekat. Yang jalan di bagian muka merupakan longsanit pei yang tadi melankan diri. Di belakangnya ada dua gadis yang mengenakan pakaian ungu usia mereka paling banter baru. Tujuh belasan tangan mereka membawa dua buah lentera berwarna merah dan beralan bersandingan. Di belakang mereka, ada lagi seorang laki-laki dengan pakaian pelajar serta berwajah persegi bibir tipis dan bentuk alis seperti golok. Pakaiannya berwarna hijau pupus pinggangnya diikat dengan sehelai kulit lembut juga terselip sebatang pedang panjang di tempat yang sama tangannya memegang sebuah kipas tampangnya gagah dan tampan dia berjalan dengan langkah lebar. Melihat kehadiran mereka Witing Sintiawa dan rekan-rekannya menjadi tersentak tadinya mereka mengira kalau yang datang adalah seorang pentolan yang menjadi pemimpin Ibasibus itu atau orang yang namanya sudah menggetarkan Mbak Persibus. Selatan tidak disangka-sangka malah yang datang adalah seorang pelajar berusia kurang dari 30 tahun. Melihat tampangnya yang tenang dan gerak-geriknya yang sopan, sama sekali tidak berkesan bahwa dia adalah seorang pentolan tokoh hitam. Liyong Witoheng, apakah kalian tahu siapa orang itu? Tanyakan si Tong dengan nada rendah. Witing Sintiaw dan Hui Hang Isu menggelengkan kepala mereka. Dengan mengandalkan pengetahuan ketiga orang itu, yang sudah berkecempung di dunia Kang Ou selama puluhan tahun, dan selatan sampai utara sepanjang sungai Wong Ho, golongan hitam atau putih, Kebanyakan mereka tahu semuanya meskipun ada sebagian yang belum pernah mereka lihat sama sekali, Namun ciri-ciri tertentu orang-orang itu sudah hampir dihapal dalam benak mereka. Hanya pelajar berpakaian hijau ini yang tidak mereka dengar sebelumnya. Sementara itu, salah satu dan delapan orang yang berdiri di ujung sebelah sana, tiba-tiba tampil dan sembun kuk dengan hormat. Hambak Cuk Siang Hu membenh hormat kepada Tiong Hu Hoat, pelindung hukum dan pusat. Orang itu adalah Kiu Cilohon Cuk Siang Hu tampaknya tidak salah lagi kalau ketujuh orang yang lainnya datang karena ajakannya pelajar berpakaian hijau itu mengedarkan pandangannya ketujuh orang itu sekilas bibirnya mengembangkan senyuman. Cui sudah menunggu terlalu lama sapanya. Tujuh orang lamnya yang sedang berdiri menyiura serentak dari kera mereka, kelihatannya pelajar berpakaian hijau itu sangat dihormati oleh mereka tentu bukan hal yang mudah kalau mengharapkan manusia-manusia buas yang setiap hon membuat kejahatan ini menaruh rasa hormat. Pelaiar itu melangkah terus sampai ke sebuah batu di tengah-tengah dia menghentikan langkah kakinya dua gadis yang membawa lentera merah itu tidak perlu menunggu perintah lagi. Keduanya segera berdiri di biakang pelajar berpakaian hijau tersebut. Laki-laki itu mendongakan wajahnya dan memandang ke arah bucu Taisu yang menggenggam ruyung panang di tangan, dia menuding dengan kipasnya. Siapa Hu Siu Tua itu tanyanya? Dia adalah kepala lohontong di Siaun Si yang bernama bucu Taisu, sahut longsanit pei yang berdiri di belakangnya dengan kelabakan. Pelajar berpakaian hijau itu mengeluarkan suara oh, el. Kalau dilihat dan keadaannya, kemungkinan besar mereka sudah berhasil menguasai goa tersebut. Kelihatannya memang. Pelajar berpakaian heljau mengulapkan tangannya. Tidak usah katakan lagi kau tanya pada bucu Taisu, bagaimana keadaan orang-orang kita yang berada di dalam goa? Apakah mereka sudah mati atau masih hidup? Longsanit pei mengiakan. Dia maju beberapa langkah ke depan dan menjurap penuh hormat. Harap Taisu menjawab, Cong Hu Huat kami ingin bertanya kepada bucu Taisu kalian tidak berhasil mengepung goa, Entah bagaimana nasib orang-orang kami. Bucu Taisu merangkapkan serasang tangannya. Omitohut. Tugas Pincheng hanya menjaga mulut goa sedangkan urusan yang lainnya, Pincheng tidak tahu. Sahutnya tenang. Taisu adalah orang yang terpandang mengapa dapat mengeluarkan kata-kata dusa seperti itu tanya Longsanit pei. Pincheng memang tidak tahu. Sahut bucu Taisu. Ada apa? Apakah dia tidak mau mengatakan nyatanya pelajar berpakaian hijau itu lantang? Longsanit pei membungkukan tubuhnya berkali-kali. Dia memang keras kepala sekali sahutnya. Suruh dia minggir kata si pelajar berpakaian hijau. Tampaknya dia sudah terbiasa mengerintah dia sama sekali tidak berpikir bahwa mana mungkin bucu Taisu mau disuruh menggeser. Dan begitu saja Longsanit pei mengiakan sekali lagi kalau begitu harap Taisu mengundurkan diri panggil saja orang lain yang tahu, katanya. Mengapa Pincheng harus mengundurkan diri tanya bucu Taisu berlagak tidak mengerti. Apakah Taisu benar-benar tidak mau mengalah sedikit juga bentak Longsanit pei? Pincheng mendapat tugas untuk menjaga di mulut guah-guah ini, mengapa harus menggeser untuk mengalah kepada orang seperti musahut bucu Taisu? Wajah Longsanit pei berubah hebat mendengar kata-kata bucu Taisu. Bucu Taisu, hengte menasuh hatimu baik-baik. Cong huhoat sengaja bergegas datang ke sini kalau Taisu mau bekerfasama, maka tidak akan menemukan kesulitan apapun. Kalau tidak, hi, hi, hi. Bucu Taisu tetap berdiri dengan tegak. Siancai, siancai. Pincheng hanya tahu melaksanakan tugas soal lainnya tidak berminat sama sekali, sahutnya tenang. Longsanit pei tertawa terbahak-bahak kalau Taisu masih tidak bersedia migir, hengte juga tidak akan sungkan lagi. Ucapannya selesai, telapak tangannya segera dikembangkan dan meneijang ke arah bucu Taisu karena dihadapannya ada Cong huhoat. Maka sekali turun tangan, dia langsung menggunakan ilmu Tua Tat Kim Kong Chi yang serangkum tenaga dalam tanpa bentuk, tanpa suara ataupun getaran menerpa. Ruyung bucu Taisu dipindahkan ke tangan kiri telapak kanan diulurkan ke muka kedua telapak Sai Ing membentur menimbulkan suara menggelegar telapak tangan kiri longsanit pei langsung menyusul menghantam lima serangan dikerahkannya sekaligus. Bucu Taisu melepas Ruyung ketika melihat gencarnya serangan longsanit pei sepasang telapak tangannya segera dikerahkan dia menyambut dengan baik lima serangan longsanit pei itu setelah itu dia mencelat mundur dan merangkapkan sepasang lelapak tangannya. Kalau si Chu masih tidak mau mundur, jangan salahkan Pin Cheng berlaku kasar, katanya dengan nada berat. Suara angin berdesir-desir, tiga serangan dilancarkan oleh wasio tua tersebut, tiga serangan ini merupakan jurus yang sangat menggemparkan dunia kangowi yakni lohancian angin yang timbul dan tinju itu menimbulkan suara menderu-deru kekerasan tinjunya bagai batu padat yang kokoh tenaga yang terpancar dasyat sekali dapat dibayangkan sampai di mana kehebatannya. Tanpa sadar longsanit pei terdesak mundur dua langkah tapi dia tak sudi mengalah begitu saja sesudah terdesak mundur, dia mau lagi dengan tegak telapak tangannya segera dikerahkan untuk menyerang kedua orang itu. Langsung terlibat pertarungan yang seru mereka saling menyerang dan menghindar tapi meskipun longsanit pei mengerahkan segenap kemampuan namun bucu tai suhanya terdesak sejauh dua langkah lalu maju kembali dia tetap tidak bergeser dan mulut goa tersebut dalam jangka waktu tidak seberapa lama, mereka telah saling bergebrak sebanyak lima jurus. Longsanit pei semakin gencar menyerang, namun dia dapat merasakan bahwa serangannya tidak banyak membawa hasil. Hatinya mulai tidak sabar. Hwasyo tua, ten matah beberapa hantaman telapak tanganku ini teriaknya dengan nada dingin. Tangan kanan diulurkan ke depan terasa sekumpulan angin menerpa telapak tangan kiri menyusul dihantamkan dengan sepenuh tenaga. Sekali lihat saja bucu laisu tahu kalau lawannya teiah mengerahkan cui simci yang yang keji. Mucu tai suh sadar bahwa dia mendapat tugas menjaga mulut goa lawan berjumlah. Lebih banyak, dia tidak boleh berlaku sungkan lagi sepasang telapak tangannya dirangkapkan mulutnya mengucap nama Buddha. Omi Tuhut. Diam-diam dia mengerahkan Panjuo sin kang kedua telapak tangannya tetap dirangkapkan perlahan-lahan diulurkannya ke depan. Perlu diketahui bahwa Panjuo sin kang adalah ilmu aliran Buddha di antara 72 macam ilmu pusaka siau limpai, Panjuo sin kang menduduki urutan ketiga hanya para tiang lo dan ciang bunjinnya sendiri yang boleh mempelajari ilmu ini. Selama berpuluh tahun, bucu tai suh baru sekali mengerahkan ilmu ini. Ketika mengobati song wucun baru sekarang inilah pertama kali dia mengeluarkan ilmu simpanannya itu untuk menghadapi musuh dalam pertarungan kali ini, Longsan it be it telah mengerahkan ilmu andalannya yakni cui simci yang sedangkan bucu tai suh juga memainkan ilmu simpanannya yakni Panjuo sin king. Mereka bergebrak dengan kera keras lawan keras kehebatannya tentu tidak dapat disamakan dengan pertarungan biasa. Namun dalam pertarungan ini sama sekali tidak lerdengar benturan keras akibat bertemunya kedua pasang telapak tangan juga tidak ada angin yang meneru-deru cui simci yang adalah sejenis ilmu yang mengandalkan tenaga im yang lembut. Sedangkan Panjuo sing kang, tidak berbentuk maupun bersuara, pun tak terasa sedikitpun hembusan angin. Baik bucu tai suh maupun longsan it be it tiba-tiba seperti didorong oleh seseorang. Tanpa terasa keduanya terpental mundur sejauh dua langkah. Bucu tai suh langsung mengambil ruyungnya dan berdiri tegak. Kain yang menyampir di bahunya terus melambai-lambai. Longsan it be it suh ye i hu berdiri terhuyung-huyung setelah terdesak mundur dua langkah. Dadanya bergemuruh, nafasnya tar sengal-sengal lalu mulutnya memuntahkan segumpal darah segar. Kiu chi tu hon kong beng menghambur ke arahnya cetangan panik. Dia langsung mimapah longsan it be it. Wajah orang itu sudah pucat pasi. Sementara itu di pihak lain witing sin tayu dan hui hang gisu segera menghampiri bucu tai suh. Apakah tai suh baik-baik saja? Cepat masuk ke dalam goa dan beristirahat sejenak tanya witing sin tiau dengan perasaan khawatir. Bucu la suh menuruti permintaan mereka. Perlahan-lahan dia mundur ke dalam goa lalu tersenyum datar. Luka suh ye i hu jauh lebih parah daripada pin ceng. Luka yang pin ceng derita hanya sedikit saja selelah duduk bersilah beberapa saat tentu akan pulih kembali seperti semula sahutnya menjelaskan. Mendengar ucapannya, witing sin tiau dan hui hang gisu menjadi agak tenang. Bu. Chu tai suh langsung mencengkeram ruyungnya erat-erat dan menjadatkannya pegangan serta duduk bersilah di atas batu bundar matanya segera dipejamkan. D.L.A. tak berkata apa-apa lagi. Pada saat bucu tai suh mengundurkan diri ke dalam goa, hui hang gisu dan witing sin tiau langsung menggantikannya menjaga di mulut goa tiba-tiba terdengar sebuah suara teriakan yang kasar dari mulut seorang laki-laki. Lutua, kali ini seharusnya gitiran kami yang tampil akan kami ringkus si hidung kerbau itu. Kemudian terdengar sahutan yang dingin dan mendirikan bulu roma. Baiklah. Baru saja ucapan mereka selesai, di antara kegelapan remang-remang terlihat dua sosok bayangan tubuh manusia. Gerakan mefeka bagai burung Raja Wali dan dalam sekejap mati sudah sampai dihadapankan si tol. Tampang kedua orang ini sangat aneh. Wajah mereka pucat pas seperti maya sayah satunya memejamkan materapai rapat ibarat orang bula yang satunya lagi membelalakan matanya lebar-lebar sinar matanya bagai kobaran api neraka di bagian tengah bahunya terdapat segurat luka yang dalam keduanya memakai pakaian berwarna hitam tanpa lengan mereka juga berlelanjang kaki tampaknya aneh dan terasa sekali serangkum hawa sesat yang terpancar dari diri mereka. Namun asal-usul kedua orang ini tidak dapat dipandang dengan orang-orang dunia kangow yang bertemu dengan sepasang iblis kembar ini, paling tidak akan mengambil langkah senbu atau menyembunyikan diri mereka adalah siang si suang si yang terkenal kekejiannya loloa merupakan orang yang memejamkan matanya, sedangkan loji yang membelalakan matanya lebar-lebar bagai setan penasaran. Setelah melihat jelas siapa yang dalang menghampiri tanpa sadarkan si tong mengerutkan sepasang alisnya dalam-dalam. Pelunjuk apa yang akan diberikan oleh leongwi? Loloa dan siang si suang si yang bernama bunpao ying tertawa dingin. Hidung kerbau asal kau minggir sedikit maka tidak akan ada masalah lagi. Mengapa pincao harus minggir tanyakan si tong tenang? Karena kami berdua saudara ingin masuk meninjau ke dalam goa apakah orang-orang kami yang masih berada di dalam goa telah diringkus oleh kalian kawanan hidung kerbau dan huwasyo busuk. Bagaimana kalau pincao tidak bersedia minggir? Bunpao ying tidak menyahut, adiknya yang bernama bulu YMG memerjamkan. Matanya dan tiba-tiba dia mengangkal tangan kanannya lima jari tangan yang kurus bagai tengkorak laksana cakarelang mencengkeram ke depan. Sasarannya dadakan si tong. Kalau begitu kau saja yang mati di tangan kami terlebih dahulu dia berseru berbarengan dengan meluncurnya cengkeraman tangannya tersebut. Ker, turun tangannya cepat sekali, tapi kan si tong sejak dini sudah siap sedia dia sudah lama mendengar kekejian kedua iblis kembar ini, kakinya mendadak mundur setengah langkah pergelangan tangannya memutar dia mengerahkan jurus tau kuaculin pedangnya memancarkan sinar dan terlihat bayangan-bayangan yang menusuk dia langsung menyerang ke arah bulu Ying. Bun Pau Ying kembaii mendengus dingin. Kau ingin memamerkan ilmu pedangmu di el hadapan kami dua bersaudara sindirnya tajam. Dia tangsung meesat kesampingkan si tong. Sepasang telapak tangannya terulur ke depan tiba-tiba tangannya bergerak dan berubah menjadi cengkeraman. Tangan kanannya mencengkeram bahukin kan si tong dan tangan kirinya mencengkeram pedang di tangan kanan toso tersebut. Orang itu mempunyai julukan pik yang cian si alias mayat dengan metu, tak pejam. Memang dia selalu memejamkan malanya kadang-kadang hanya sekejap saja emnya membuka padahal dia tidak buta. Jurusnya yang pertama belum berhasil mencengkeramkan si tong. Gerakan tubuhnya tiba-tiba berubah dengan kecepatan yang sulit diuraikan dengan kata-kata dia memutari tubuhkan si tong. Yang kelima jari tangannya mendadak berubah menjadi cengkeraman kembali yang sebelah mengarah bahu kanan kan si tong. Sedangkan yang kiri mengancam bagian belakang batok kepalanya. Sementara itu loji dari siang si suang se juga sudah bersegerak gerakan kedua orang ini kompak. Kira mereka turun tangan menghadapi lawan saling mengimbangi satu dengan lainnya serangan mereka juga memberikan manfaat yang besar bagi diri mereka sendiri yang satu berusaha merebut pedang, sedangkan yang lainnya bergerak menyerang lawan. Kalau gerakan kan si tong terlambat satu lindak saja, bukan hanya sepasang tangannya yang kena dicengkeram, batok kepalanya mungkin akan terbetot putus tapi biar bagaimanapun, kan si tong merupakan tokoh lingkat alas dalam palkuabun. Begitu Pakuakiam Hoat dikerahkan, pancarannya benar-benar mencapai delapan penjuru jurus yang dimainkannya memiliki ribuan perubahan. Beberapa tahun yang silam dengan sebatang pedang ia berhasil mengalahkan kisan Pat Kuai, namanya pun sudah terkenal di dunia kangung. Apabila golongan sesal bertemu dengannya, meskipun jumlah mereka banyak juga harus berpikir dua kali untuk berhadapan dengan tosu ini. Siang Si Suang Se bergabung melawan kan si tong. Sebagai saudara kembar, mereka selalu bergabung menghadapi musuh, tak peduli berapapun jumlah lawan keduanya pun bukan lawan yang dapat dianggap remeh. Dengan sebatang pedang di tangan, kan si tong juga tidak mudah merubuhkan mereka. Tampak tubuh kan si tong bergerak perlahan serangan siang si suang se sudah berhasil dihindarkannya pedangnya. Kami mancarkan cahaya berkilauan dia menyapu ke kanan dan kiri seolah ingin membagi rata kepada kedua musuhnya Bun Pao Ying dan Bun Lu Ying yang melihat bahwa kan si tong membalas serangan mereka dengan serangan pula jadi panas pula hatinya pada dasarnya. Kedua orang ini sangat angkuh. Mereka merasa tidak senang bila disaing lorang lain, meskipun mereka sadar bahwa dalam sualu pertarungan tidak mungkin lawan akan mengalah. Kekejian mereka terbangkit seketika. Sambil meraung keras mereka lanlas menerjang ke arahkan si tong dalam waktu yang bersamaan. Empat cakar dikerahkan. Dua puluh jari yang seperti tengkorak yang mengancam di depan malah. Kiam hoatkan si tong segera dikerahkan sejurus demi sejurus dimainkannya kakinya melangkah mengikuti unsur patkua bayangan pedang berkelebat. Semuanya membentuk bunga-bunga yang melindungi dadanya perlahan-lahan gerakannya mulai berubah cepat dan akhirnya bayangan tubuhnya seperti menjelma menjadi beberapa orang dan membentuk barisan pedang. Meskipun hawa pembunuhan telah menyelimulis yang si suang se dan serangan yang mereka lakukan sangat keji, tapi jangan harap dapat menerobos ke dalam bayangan pedang kan si tong yang ketat itu. Kedua orang itu semakin berang. Suara raungan mereka bagai orang yang kalap. Dua pasang cakar tangan bagai ular yang menari-nari menimbulkan suara angin yang menduru-deru, gaungnya memekakkan telinga. Beberapa kali mereka berhasil mendekatikan si tong dan berusaha menerobos masuk dalam bayangan pedang hampir saja kan si tong teranggut oleh cakar mereka yang tajam. Diam-diam hatikan si tong terkejut sekali. Kengal dingin telah membasahi keningnya. Dengan mengandalkan latihannya selarna puluhan tahun, dia mempertahankan posisinya. Bagian tubuhnya yang berbahaya dilindungi dengan kelel tubuh bergerak mengiringi pedang, sementara pedang bergerak mengiftuti perubahan palkuat tangannya menggunggam pedang. Eral-erat laksana memegang benda yang beratnya puluhan kati kiri menyerang, kanan melindungi jurus pedang yang dimainkannya memang bergerak lambal, tapi cahayanya memancarkan warna kehijauan dengan ketat. Dia menutupi bagian tubuhnya yang berbahaya dengan kekuatan. Dan sebagai pedangnya dia melawan dua orang iblis yang sudah menggetarkan dunia kangung sedikit pun dia tidak sudi mengalah. Wajah Bun Pao Ying maupun Bun Lu Ying menyeratkan hawa pembunuhan yang semakin dalam. Tampang mereka lebih mirip hantu gentayangan yang mencari korban dalam kemarahan yang memuncak, tiba-tiba Bun Lu Ying mengeluarkan suara siulan rendah yang menggidikan hati Loto Abon Pao Ying juga ikut mengeluarkan suara siulan yang tinggi dan panjang. Dua jenis suara siulan yang selalu tinggi dan yang selunya lagi rendah lerdengar bersahut-sahutan pelingai yang mendengarnya terasa tidak enak sekali. Suara siulan itu lebih min peratap tangis para setan yang sedang disiksa dalam neraka justru di antara suara siulan yang mengengkan itu. Bun Pao Ying dan Bun Lu Ying langsung menarik kembali sepasang cakar mereka gerakan mereka juga terhenli. Seperti lupa bahwa mereka sedang bertarung menghadapi lawan. Karena melihat gerakan kedua iblis itu terhenli, Kan Sitong juga ikut-ikutan menghentikan gerakannya. Mana mungkin dia bertarung seorang diri seperti orang yang pikirannya kurang waras. Witing Sin Tiau yang menjaga di mulut Gowa juga melihat tingkah laku ketiga orang tersebut hatinya menjadi curiga cepal-cepat dia mengerahkan ilmu Coan Injikbit untuk membisikikan Sitong. Kan Toheng, hati-hati baru saja perkataannya selesai lerdengar oleh Kan Sitong. Libat-tiba sepasang lengan tangan Bun Lu Ying bergerak mengancam pinggangkan Sitong dalam waktu yang bersamaan. Bun Pao Ying juga bergerak tubuhnya berkelebat secepat kilat sepasang cakar tangannya mengembang dan mengincar bagian punggung losu tersebut. Kan Sitong sendiri sudah mendengar perihgatan Witing Sin Tiawani juga sudah merasa curiga meskipun pedangnya lelah ditarik kembali, tapi kewaspadaannya lelap ditingkatkan namun melihat gerakan kedua iblis itu, tak urung hatinya tercekat juga. Chiang Sikang, emu mayat hidup serunya dalam hati. Tubuhnya langsung bergerak menerobos lewat serangan kedua iblis tersebut. Gerakan Chiang S.R. Suang Sen menubruk tempat yang kosong mulut mereka mengeluarkan suara pekihkan laksana. Dua ekor binatang buah sepasang kaki mereka melangkah kian keman dengan cepat tubuh neraka berkevebal bagaikan angin tangan mereka siap mencengkeram lagi. Seandainya hal ini terjatuh pada orang lain, mulut goa demikian sempit, tentu tidak sanggup menghindan serangan mereka yang keitetapikan. Kansi Tong adalah lokoh angkaian luar dalam Palkuabun. Dalam perguruan itu terdapat semacam ilmu ajaib yang bernama Palkuayusengpo yang artinya langkah gerakan Palkuayusengpo yang sengaja diciplakan untuk menghadapi lawan yang lebih banyak dan arna pertarungan yang sempil. Dengan demikian, Kansi Tong belum sampai kewalahan menghadapi sepasang iblis kembar ini. Terima kasih.